Waduh, menulisnya ini harus pelan-pelan ya. Ini mengenai, kita bahas terlebih dahulu, mengenai garis singgung persekutuan dalam. Ini untuk dua lingkaran, atau sering disebut dengan G, S, P, D, garis singgung persekutuan dalam. Soalnya di sini misalkan diketahui jari-jari lingkaran A adalah 6 cm, jari-jari lingkaran B adalah 9 cm, kemudian jarak dua titik pusat, itu adalah 25 cm. Tentukan garis singgung persekutuan dalamnya. Langkah pertama, kalian gambar. Buat sketsa ya. Tahu sketsa ya. Sketsa itu gambar, enggak harus sesuai sama persis. Kemudian, di sini, di sini, di sini, ini A, ini B, kemudian di sini saya berikan titik P, ini titik Ki. Karena garis singgung, pasti sudut di P dan sudut di Ki itu siku-siku. Jari-jarinya ini untuk titik A, titik pusat A itu adalah 6, jari-jari titik pusat B adalah 9. Langkah pertama apa tadi? kuncinya apa? Buat garis bantu yang melalui salah satu titik pusat lingkaran. Ini boleh dari A atau dari B. dan harus sejajar dengan garis singgungnya. Nah, buat garis bantu, saya pakai warna B, misalkan dari titik B. kemudian ini saya perpanjang. Oke, ini pasti juga akan siku-siku. Ini kita beri nama titik R. Kita analisis tadi, jarak dua titik pusatnya adalah 25. Kalau di sini 9, maka panjang PR-nya juga 9. Maka panjang dari A sampai R itu adalah 15. Kemudian, P, Ki itu sama dengan R, B. Ini sebagai garis singgung persekutuan dalamnya. Maka akan berlaku Pitagoras. Jadi gambarnya buat sketsanya saja seperti ini. di sini sudah ada 25, yaitu saya tulis tulang A, B, R. Siku-siku. 25, AR-nya adalah 15. Maka di sini RB-nya adalah 20. Ya, menggunakan teorema Pitagoras. atau kalau mau ditulis BR kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 625 dikurangi 225, yaitu 400. Berarti BR sama dengan akar 400. Sama dengan 20. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Gampang, Pak? Selesai. Satu. Mau dicatat? Tidak usah ya. Tanggung tinggal 15 menit, Pak. Nanti kan direkod. Lihat di YouTube saya. Asisi Wahyu. Jangan lupa subscribe. Like. emang udah ada berapa? Oke, ini yang pertama. Garis singgung persekutuan. Terus yang kedua, saya lanjutkan ya. Yang di rumah ada pertanyaan enggak? Jangan-jangan saya. Ada, Pak. Oh, enggak ada. Yang di sekolah? Cukup paham ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. garis singgung persekutuan luar. ini juga masih dua lingkaran. Sering disebut dengan GSPL, garis singgung persekutuan luar. Diketahui, RA-nya, jari-jari lingkaran A adalah A adalah Sekar, mikir nih. Sekar, berapa ya? Angkanya yang gampang itu. 8 cm. Rp-nya, Rp-nya, oh, enggak tahu. Misalkan yang ditanyakan nanti. Oh, iya. Rp-nya adalah 3 cm. kemudian jarak dua titik pusat. Api, ini misalkan 13 cm. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan luarnya. Kita buat dulu jari-jari lingkaran A. Lingkaran A dengan lingkaran B. Mana yang lebih besar? Lingkaran A, ya. Kita buat aja sekisah. Ini kurang lebih seperti itu, kan? Oke, saya perkecil aja dulu. Ini lebih kecil. Kemudian jarak titik dua pusat lingkaran. itu adalah 13 cm. Buat garis singgung persekutuan luarnya. Nah, berarti kalau yang di luar berarti yang seperti ini. Kemudian tarik garis ke titik pusat. Ini posisinya siku-siku, ya. ini agak miring, ya. Condong miring, ya. Siku-siku. Titik A, titik B, ini P, ini Ki. Ini sebagai garis singgung persekutuan luar. Jari-jari lingkaran A adalah delapan. Jari-jari lingkaran B adalah tiga. langkah pertama konsepnya tadi apa? Garis bantu, Pak. Dari salah satu titik pusat. Kalau untuk garis singgung persekutuan luar, lebih mudahnya ambil garis bantunya itu dari lingkaran yang kecil. gampangnya. Sebenarnya bisa sih menggunakan lingkaran yang besar, tetapi nanti mungkin gambarnya agak rumit. Tapi saya buatkan yang mudah saja. Garis bantu dari lingkaran yang kecil. Tapi ini konsepnya juga sama, harus sejajar dengan garis singgungnya. Warnanya yang berbeda. ini boleh diperpanjang. Sama saja. Jadi di sini sejajar ya, tanda anak panah ini sejajar artinya. Kalau di sini jari-jarinya ukurannya tiga, maka di sini juga tiga. Paham ya? Yang di sini. Tiga itu yang di sini. itu tiga. Kalau di sini siku-siku, kemudian sejajar, maka di sini juga sejajar. Ini saya beri sudut misalkan adalah R. Kemudian terlihat segitiga A, B, R juga. Ini merupakan segitiga siku-siku. Kemudian tiga belas. panjang R-A-nya berapa? Berapa itu? 8 atau 5? 5. Paham? Jari-jari lingkaran A, tadi kan 8. 8 itu dari titik A sampai titik P, 8. Sedangkan di sini 3, maka di sini R-P-nya 3, maka sisanya adalah 5. Paham ya? Nah, maka panjang R-B kuadrat sama dengan atau berapa langsung? Kita gores. 12. 12. R-B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 255. 144. Berarti R-B-nya adalah akar 144. 12. Nah, seperti itu. bagaimana? Cukup paham ya? Sudah, selesai. Ya kan, cepat lah. Yang penting konsepnya paham. Masalah hitungannya ya belakangan gitu. Oke, yang di rumah bagaimana? Ada yang mau tanyakan? jadi panjang P-Q itu sama dengan panjang R-B ini sebagai garis singgung persekutuan luarnya. Karena posisinya kita buat garis bantu tadi. Oke, selesai. Cukup ya? Cukup. Nggak usah terlalu panjang. Nanti kalian kalau panjang-panjang rekodnya kalian juga lihatnya cuma sebentar 3 menit habis itu loncat menit 20 loncat menit 30 gitu kan biasanya stop, stop. Pause. Tugas yang pertama jari-jarinya OA itu 5 jari-jari OP 12 untuk tugas nanti saya buatkan ruangnya di GCR Matematika ada lagi kawan? Jumat berarti sampai Jumat berarti sampai Kamis ya selasa Rabu Kamis jari-jari jari-jari Terima kasih.